Kemarau panjang yang telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir Membuat harga sembako di Kabupaten Bangka Tengah melonjak Dan mengakibatkan naiknya angka inflasi Untuk itu guna meringankan beban masyarakat Pemkap Bangka Tengah menyalurkan paket subsidi sembako sebanyak 10.000 paket Yang dibagikan di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah Sedangkan 2 kecamatan yang lain Pemkap Bangka Tengah mendapatkan bantuan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Guna memastikan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah Mendapatkan paket subsidi sembako murah tersebut Harga paket sembako sendiri di pasaran berkisar di harga Rp212.500 Dan setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah Masyarakat hanya membayar Rp107.500 per paket Dengan isi paket beras 10 kg, 2 kg gula, dan 2 liter minyak goreng Total seluruh paket 10.000 paket subsidi Yang kita bagikan ke masyarakat Kabupaten Bangka Tengah Setiap kecamatan itu dapatnya 2.500 paket Tapi yang selat itu 4.000 paket dari provinsi Pembagian sembako sendiri hanya dapat diambil oleh masyarakat Yang telah mendapatkan kupon dari pihak kelurahan atau desa Sedangkan untuk masyarakat yang belum mendapatkan kupon Pemerintah akan menggelar kembali operasi sembako murah Agar seluruh keluarga mendapatkannya Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan